Sejumlah kalangan meminta pemerintah memaksimalkan pertumbuhan domestik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di 2023. Pemerintah juga diminta konsisten dalam kebijakan untuk mendorong ekonomi di dalam negeri. Kalangan ekonom dan pengusaha optimis dalam menatap ekonomi 2023 yang masih diselimuti ketidakpastian. Namun sejumlah catatan masih harus diperhatikan pemerintah terutama untuk memaksimalkan pertumbuhan domestik dengan kebijakan yang konsisten. Menurut ekonom senior Universitas Indonesia Khatib Basri, tatangan global tahun depan harus disikapi hati-hati sebab sejauh ini belum ada terlihat fluktuasi global akan meredah. Namun jika konsumsi dan investasi dijaga, ekonomi Indonesia masih akan tumbuh hingga 5% tahun depan. Saya termasuk orang yang dari awal mengatakan global akan resesi tapi probabilitas resesi Indonesia itu relatif kecil. Sehingga saya nggak surprise kalau growth kita di tahun 2023 itu mungkin ada kira pada kisaran di 4,5 sampai dengan 5. Sementara itu kalangan pengusaha logistik dan forwarder meminta pemerintah untuk lebih mendorong ekonomi dalam negeri dengan kebijakan yang konsisten. Seperti kebijakan belanja produk dalam negeri hingga kebijakan helirisasi yang harus terus didorong demi memperkuat ekonomi nasional. Kita berharap di 2023 ini pemerintah turun tangan paling tidak kita untuk meningkatkan industri dalam negeri kita. Daya beli dalam negeri kita harus kita tingkatkan karena kita harus waspada dengan isu global yang energi dan pangan ini. Tentunya kita berharap ada belanja kementerian dan sebagainya belanja ke dalam negeri lah supaya tumbuh ekonomi kita di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan akan mengandalkan ekonomi dalam negeri sebagai penggerak utama. Sebab situasi global yang dalam ancaman membuat ekspor diperkirakan tak banyak berkembang. Jakarta Rahar Jopatmo IDX Channel Terima kasih telah menonton!